Hey what's up bro kembali lagi bersama saya Mangjun di channel Mangjun Day tips dan tutorial Nah kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengupload video di youtube dengan kualitas yang bagus Nah kalian tau gak jika video kalian di upload di youtube dengan size tinggi misalkan 1080p Setelah di upload hasilnya burik atau tidak bagus Youtube sendiri itu setelah kalian mengupload video akan dikonversi teman-teman atau di resize Nah jadi untuk teman-teman yang belum tahu kalian bisa simak caranya Oke sebelum kita memulai video tips dan tutorial kali ini kalian jangan lupa like dan subscribe channel ini teman-teman Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten tips dan tutorial seputar youtube teman-teman Oke langsung saja simak videonya let's go Oke guys disini kita sudah masuk ke screen record pertama-tama kalian siapkan video kalian yang akan kalian upload ke youtube teman-teman Disini saya sudah menyiapkan video saya sendiri yaitu video unboxing size-nya 1080p teman-teman Kemudian kalian siapkan juga untuk thumbnailnya Nah kemudian kalian langsung ke aplikasi youtube Kemudian ada logo plus kalian tinggal klik upload video Nah disini kalian tinggal pilih video apa yang kalian mau upload ke youtube teman-teman Oke disini sudah masuk ke tampilan upload videonya Kalian bisa tambahkan untuk thumbnailnya Kalian pilih thumbnail kalian yang akan kalian isi Nah disini untuk thumbnailnya sudah Nah untuk judulnya sendiri sesuaikan dengan video yang akan kalian unggah teman-teman Kemudian untuk deskripsi kalian bisa tambahkan disini saya sudah menyiapkan Di catatan kalian bisa sebelum upload kalian juga bisa siapkan terlebih dahulu Di memo atau di catatan seperti yang saya buat seperti ini Kemudian tinggal salin saja teman-teman Oke disini kita tempel Kemudian untuk judulnya Saya langsung salin saja dari sini Karena kebetulan setiap saya upload video di deskripsinya juga saya tampilkan judulnya teman-teman Oke Kemudian untuk visibilitasnya Kalian ke pribadi saja dulu teman-teman Jangan langsung dipublikasikan Karena apa? Karena jika langsung kalian publikasikan Untuk size videonya itu Pastinya akan rendah teman-teman Jadi video kalian itu Tampilannya itu akan menjadi burik Karena youtube akan mengkonversi video kalian terlebih dahulu Agar video kalian bisa disesuaikan Jika video kalian size-nya tinggi Jadi youtube akan susah Menyesuaikan video kalian untuk ke penonton Jadi Jika kalian langsung publikasikan Nanti penonton kalian itu Langsung menonton video anda itu Pastinya dengan kualitas rendah Saran saya Kalian jangan publikasikan dulu Lebih baik Pribadi saja Hanya orang yang Anda pilih yang bisa menonton Jadi ini tidak Dipublikasikan terlebih dahulu teman-teman Kemudian Untuk Tambahkan ke playlist Kalian misalkan ada playlist Kalian bisa Centang Salah satunya Misalkan disini Unboxing Dan review Kalian bisa centang disana Kemudian Tahan komentar Disini Kalian bisa Pilih Salah satu Misalkan disinkan semua komentar Tahan komentar Dan lain sebagainya Teman-teman Nah kemudian Berikutnya Disini Pilih audience Nah disini Karena video saya Unboxing Bukan video anak-anak Kita centang di Tidak Video ini tidak dibuat Anak-anak Kemudian tidak Jangan batasi video saya Untuk penonton berusia 18 tahun ke atas Nah kemudian Kalian upload videonya Oke Setelah semua selesai Kalian upload Kalian bisa masuk ke browser Atau ke Chrome Teman-teman Nah disini Kalian bisa Ketik M.youtube Desktop Nah disini Kita sudah masuk Ketampilan Studio Youtube Teman-teman Setelah kalian Upload Video kalian Di Aplikasi Youtube Kalian Masuk Ke Studio Youtube .com Melalui Chrome Atau browser Teman-teman Nah disini Langsung saja Kalian Menuju Ke Nomor 2 Dari logo akun Kalian Kemudian Kalian langsung Klik saja Nah Untuk video Saya yang Saya upload Ini sudah Masuk Teman-teman Kalian bisa Lihat Pan cooler PC dan Controller Ini Nah disini Kalian bisa Lihat Disini Masih Pribadi Teman-teman Belum Dipublikasikan Jadi Sebelum Dipublikasikan Kita bisa Cek terlebih Dahulu Dengan Menekan Pena Yang disini Nah Disini Kan Kita sudah Membuat Judul Kemudian Deskripsinya Kalian Lengkapi Saja Sesuai Dengan Isi Video Kalian Kemudian Thumbnail Disini Kita sudah Upload Kalau kalian Misalkan Upload Dari Sini Juga Bisa Kemudian Playlist Kita Tambahkan Sesuai Playlist Yang Ada Di Youtube Kita Teman-teman Kemudian Disini Masuk Pertampilkan Lebih Banyak Nah Disini Kalian Bisa Masukkan Tag Sesuai Isi Video Kalian Nah Kemudian Untuk Bahasanya Kalian Isi Saja Bahasa Indonesia Kemudian Disini Remix Video Short Kalian Bisa Pilih Ijinkan Atau Jangan Mengizinkan Terserah Kalian Kemudian Untuk Kategorinya Disini Kalian Bisa Pilih Kalau Misalkan Channel Anda Memangun Anda Memahas Pendidikan Olahraga Musik Dan Lain Sebagainya Kalian Bisa Pilih Kemudian Untuk Komentar Rating Kalian Bisa Centang Seperti Ini Oke Kemudian Langsung Saja Ke Atas Nah Disini Di Tampilan Paling Kanan Kalian Bisa Lihat Disini Untuk Visibilitasnya Dari Pribadi Kalian Bisa Centang Di Publik Nah Misalkan Kalian Sudah Centang Di Bagian Publik Kalian Bisa Klik Selesai Nah Ketika Kalian Klik Publik Atau Dipublikasikan Itu Jikalau Kalian Simpan Itu Akan Dipublikasikan Dan Siap Ditonton Oleh Pengguna Youtube Maupun Itu Subscribe Maupun Yang Belum Itu Nanti Akan Direkomendasikan Oleh Youtube Teman Teman Ke Orang Orang Yang Suka Menonton Channel Kalian Kemudian Kita Simpan Dan Selesai Oke Kemudian Kalian Masuk Ke Aplikasi Youtube Kemudian Lihat Video Anda Oke Disini Kalian Bisa Lihat Untuk Video Saya Mengenai Unboxing Fun Cooler Disini Sudah Dipublikasikan 40 detik Yang Lalu Nah Kalian Bisa Cek Disini Sudah Terpublikasi Teman Teman Nah Setelah Kita Upload Video Tadi Kalian Bisa Klik Pengaturan Kemudian Di Kualitas Video Kalian Klik Lanjutan Kemudian Disini Sudah Masuk Kualitas Untuk Video Kalian Teman Teman Nah Disini Sudah 1080p Teman Teman Oke Segitu Segitu Saja Teman Teman Untuk Tips Dan Tutorial Nah Itu Dia Guys Pertama Kalian Siapkan Video Minimal 1080p Kemudian Cara Upload Video Di Youtube Studio Dengan Menambahkan Deskripsi Dan Thumbnail Kemudian Saran Saya Kalian Upload Videonya Dengan Wifi Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Paket Internet Juga Tidak Apa-apa Tapi Sayang Kota Kalian Teman Teman Nah Segitu Saja Untuk Tips Dan Tutorial Kali Ini Jikalau Kalian Suka Dengan Video Ini Tekan Like Dan Jika Bermanfaat Kalian Bisa Share Dan Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Thank You